Halo apa kabar teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sehat selalu kan teman-teman ya semoga semua teman-teman sehat selalu oke mbak na kali ini mau nge-review pemakaian bibit ratu arab selama kurang lebih satu bulan lebih sedikit ya jadi mbak na disini mau nge-review gimana sih hasilnya setelah pemakaian bibit ratu arab kali ini mbak na sudah memakai bibit ratu arab ini satu pot nih ya sampai dikoret-koretin kayak gini nih ya kan jadi hasilnya yang mbak na rasakan untuk pemakaian bibit ratu arab ini ya lumayan enak di kulit gitu ya tapi untuk perubahan skin tone kulit mbak na itu memang belum terlihat apa ya belum terlihat nyata gitu karena baru satu pot jadi disini mbak na lebih memaksimalkan pemakaian dilipatan-lipatan yang seperti dilipatan ini dilipatan ciku dilipatan dengkul gitu kan terusnya kaki-kaki yang di mata kaki terusnya lipatan-lipatan area-area tersembunyi lah nah disitu dimaksimalkan sementara kan kalau kulit mbak na itu kan sebenarnya tidak terlalu gelap banget ya jadi kayak jenis kulit dari teman-teman mungkin akan berbeda hasilnya dengan jenis kulit lainnya karena apabila warna kulit teman-teman itu misalkan lebih gelap itu pasti akan lebih berjuang lagi untuk menggunakan ini ya nah sementara kandungannya itu sebenarnya bagus banget sih kan udah ada glutathione niacinamide itu kan dia vitamin B3 ya ada kolagen kefir terusnya ascorbic glucoside terusnya tocopheryl terusnya ada glyceridaglabra itu nama lain dari licorice kemudian ada root extract jadi disini tuh udah mencakup semuanya ya udah lengkap banget untuk apa untuk kulit itu memang bagus dan memang mbak na rasakan itu memang kulit menjadi lembab dan ini memang kemasan lama sementara memang mbak na belum dapat yang kemasan baru yang kemasan baru seperti ini dan mbak na akan coba lagi entah berapa pot nih masih berjuang untuk lipatan-lipatan yang ya lipatan-lipatan yang area-area gelap gitu deh kayak misalkan di situ ini kan udah pasti gelap ya terus di apa tumit gitu ya didengkul gitu ya nah itu biasanya tuh skin tone kulitnya itu lebih gelap sementara hasilnya sebelum dan sesudah pemakaian seperti ini nah jadi mbak na harus tetap berusaha maksimal lagi untuk apa namanya menggunakan bibit ratu arab karena baru itu memang baru menggunakan satu pot gitu ya nih pot yang baru seperti ini mbak na akan beli lagi gitu ya dan eh dipastikan nih teman-teman kalau beli bibit ratu arab hand body lotionnya yang original gitu ya jangan sampai beli yang palsu karena yang palsu itu nanti akan berbahaya buat kulit teman-teman dimana-mana kalau yang palsu itu kan juga merugikan makanya dipastikan dulu beli yang original beli yang asli jangan yang palsu dan di video sebelumnya kan sudah mbak na kasih petunjuk ya untuk bibit ratu arab yang palsu tuh kayak apa yang asli kayak apa seperti itu ya teman-teman jadi ini mbak na masih harus berjuang lagi terutama dilipatan-lipatan yang tersembunyi nih teman-teman mbak na memang pakai ini apa ya nyaman aja gitu dan wanginya itu mbak na suka gitu loh wanginya tuh enak seger tahan lama gitu ya wanginya walaupun dipakai dari hudu itu dia memang tahan lama sih enak gitu loh dan untuk kekurangannya itu dia ini wadanya tuh kayak pot gini jadi memang yang kemarin mbak na kasih tips ya untuk untuk di apa dipindahkan sebagian kalau mau untuk dibawa pergi-pergi di botol pam kecil gitu nah ini sisa-sisa dari bibit ratu arab yang mbak na punya seperti ini nah kalau misalkan dibotol pam gini kan lebih gampang ya dibawa kemana-mana terusnya kalau misalkan kita pergi atau kerja itu kan jadi lebih apa sih enak gitu kan habis sholat atau apa perjalanan itu kita nggak perlu lagi berat-berat sebenarnya loh itu kekurangannya cuman itu sih kalau misalkan lebih enak dan lebih bagus kemasannya tuh di pam gitu botol pam kayak gini jadikan dia langsung dipakai gini kan ya seperti ini kan dia lebih lebih apa sih namanya lebih gampang gitu kan jadi apa sebenarnya ya kekurangannya itu aja sih udah untuk misalkan hasilnya itu ya hasilnya daripada di kulit mbak na sendiri itu memang untuk bekas-bekas gigitan nyamuk gitu ya orang gitu memang belum 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 terlihat pudar gitu ya tapi untuk kelembapan memang iya mbak na dapat tapi kalau untuk skin tone itu masih sedikit sekali karena mungkin memang baru satu pot ya mbak na pakenya ya seperti itu teman-teman ya hasil pemakaian bibit ratu arab satu pot belum maksimal jadi teman-teman yang mungkin mau lebih maksimal lagi ya harus tetap pakai ini ini untuk kelanjutannya gitu ya berarti untuk satu pot ini memang belum cukup untuk memutihkan secara maksimal gitu ya jadi untuk lipat-lipatan yang gelap itu belum belum tercapai harus apa terus berjuang kalau mau mendapatkan hasil yang maksimal seperti itu teman-teman semuanya review pemakaian satu pot daripada bibit ratu arab oke mana akan coba terus dengan kemasan yang baru seperti ini ya kan untuk pemakaian bibit ratu arab gitu ya teman-teman teman-teman yang mau coba silakan tapi harus berhati-hati ya mana yang asli mana yang palsu gitu ya tapi untuk kemasan yang baru itu gampang sih sekarang udah ada apa embosnya embos ratu gambar ratu di dinding sininya ya jadi teman-teman itu bisa apa membedakan gitu kan untuk yang kemasan lama itu kan kayaknya sekarang udah enggak produksi mungkin akan menghabiskan kemasan lama gitu ya dan harganya teman-teman itu kalau udah di bawah Rp100.000 itu tuh nggak usah dibeli deh maksudnya harganya itu standar di atas Rp100.000 gitu jadi kalau misalkan ada yang jual Rp50.000 atau ada yang jual Rp80.000 apa Rp70.000 itu tuh udah pasti deh bukan bukan asli ya karena harga standarnya itu kan antara Rp150.000an jadi jangan dibeli lah kalau misalkan di bawah Rp100.000 ya nggak meyakinkan gitu karena kalau udah palsu-palsu kan hasilnya kasihan juga kulit teman-teman seperti itu ya teman-teman ya cukup sekian dulu review satu pot pemakaian bibit ratu Arab semoga berguna buat teman-teman oke semoga teman-teman sehat selalu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati